Berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 2022-2023, pekan 29 hari ini, beserta klasemen, top skor dan top asis. Berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 2023 hari ini. Rabu 8 Maret 2023, Borneo FC berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor akhir 3-1. Persib Bandung kalah atas Persi Kediri dengan skor akhir 0-2. Dan di pertandingan sebelumnya, Bali United versus Persita Tangerang berakhir imbang, dengan skor akhir 1-1. PSIS Semarang kalah atas Madura United dengan skor akhir 0-2. PSS Sleman kalah atas Bayangkara FC dengan skor akhir 0-1. Berikut klasemen sementara saat ini. 1 PSM Makassar 62 poin, 2 Persib Bandung 52 poin, 3 Persija Jakarta 51 poin, 4 Bali United 47 poin, 5 Borneo FC 47 poin, 5 Madura United 45 poin, 7 Bayangkara FC 41 poin, 8 Persebaya Surabaya 38 poin, 9 Persita Tangerang 37 poin, 10 PSIS Semarang 35 poin, 11 Persis Solo 33 poin, 12 Arema FC 32 poin, 13 Persikabo 32 poin, 14 Dewa United 32 poin, 15 Persik Kediri 29 poin, 16 PSS Sleman 28 poin, 17 Barito Putra 25 poin, 18 Rans FC 18 poin. Berikut top skor sementara saat ini. 1 Davida Silva 19 gol, 2 Mateus Pato 16 gol, 3 Ilijas Pasojevic 15 gol, 4 Privat Barga 12 gol, 5 Lulinha 11 gol. Berikut top asis sementara saat ini. 1 Eberbesa 9 asis, Stefano Lilipali 9 asis, 3 Alexis Mesidoro 8 asis, Wiljan Pluwim 8 asis, 5 Fadil Sausu 7 asis. Berikut ini jadwal selanjutnya. Pada hari Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023, akan ada pertandingan antara Barito Putra yang akan menghadapi Persebaya Surabaya. Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Stadion Demang Lehmann, live Indosiar dan video. Dilanjutkan laga antara Persikabo vs PSM Makassar. Pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, di Stadion Pakansari, live Indosiar dan video. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret tahun 2023, akan ada pertandingan antara Arema FC yang akan menghadapi Dewa United. Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Stadion PT IK, live Indosiar dan video. Dilanjutkan pertandingan antara Rans FC vs Persis Solo. Pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, di Stadion Pakansari, live Indosiar dan video. Sampai jumpa di video. selamat menikmati